nila kebumen belum punya nama ini indukannya oke nih bandingannya sama badan saya ini adalah larva dari indukan tadi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sederhana semua pecinta ikan kebumen hari ini topik kita tetap belajar sama-sama belajar ikan nila nah saya akan kasih lihat kasih tunjuk seberapa sih seperti apa sih indukkan ikan nilanya yang larvanya saya deder yang bisa nanti panen 90 hari ini nila kebumen belum punya nama hasil breeding saya sendiri seperti apa indukannya oke ini contohnya di kolam nah ini nah terus ini saya taruh di bug ini ini indukannya ini cantan nah kita ambil juga yang betinanya ini betinanya soalnya soalnya dari kemarin itu banyak yang nanya Mas indukannya seperti apa sih seperti apa sih ini indukannya karena indukan sehat ini beronjal-beronjal eh diam-diam-diam oke ya ini indukannya segede ini ini belum sampai bobot maksimal ya nanti ikan yang memang enggak saya setting indukan ada yang bisa berbobot maksimal sampai 5 kg ini sekitar 3 kg saja belum gede ini indukannya ini nila kebumen belum punya nama Oh ya bagi panjenengan yang kepingin ngasih nama sumbangsi ide nama apa nilai ini bisa nanti cek di kolom komentar nah ini jantan oke nih di badan saya nih perbandingannya ini nilai nih hasil breathing saya bandingannya nih sama badan saya ini memang saya setting indukan jadi gedenya ya cuma segini sekitar 3 kg ini untuk yang jantan asli ini belum punya nama nilai kebumen proporsional Oh ya umur nilai ini sendiri umur nilai ini sendiri sekitar dua tahun untuk menjadi indukan dua tahun oke ini untuk betinanya kiri fisik betinanya tadi sudah saya jelaskan di awal dia lebih kecil dari jantannya dan bodinya lebih tebal sehingga sedang sarat memilih indukan yang baik di video-video kemarin sudah saya jelaskan seperti apa termasuk bodinya panjangnya tebalnya panjang ikan bodi ikan terus lebar matanya itu semuanya ada kriterianya nah ini salah satunya dan ini terbukti di anakan dari ini 85% jantan dan bisa panen nanti 90 hari dari ukuran 5-7 cm kalau dari larva sampai ke ukuran 5-7 cm itu butuh waktu 30 hari oke gimana cakep nilai kebumen ini dari kemarin saya simpan memang baru saya kasih tunjuk dari ini 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 adalah hasil atau larva dari indukan tadi kenapa malam ya karena proses pengambilan larvanya saya ambil malam hari ini jumlahnya sekitar 10.000 ekor nanti kita tebar kolam ukuran 4 kali 20 kedalaman 50 cm kita tebar larva sebanyak 40.000 ekor mudah-mudahan sesuai target target kita untuk larva itu sekitar hanya 60% dari jumlah yang kita tebar ada pertanyaan ada pertanyaan lagi mas kok bisa atau itu 10.000 lah ini pernah saya hitung manual selama 4 jam jadi pakai takaran takaran khusus itu saya takar kemudian saya hitung manual selama 4 jam ini larva ini jadi kalau satu takar itu kira-kira 10.000 ini hasilnya nih dengan bisa lihat ini nilai kebumen ini belum punya nama ini oke kita tabur langsung saja ke kolam ya tabur langsung ke kolam langsung dan bismillahirrohmanirrohim tabur larva tanggal beri ya berapa ya 26 Februari 2023 langsung Kita tunggu nanti sampai Mudah-mudahan 40 hari sudah Bisa jadi ukuran 4-6 cm Dan 5-7 cm Semoga video saya bermanfaat Segala kesalahan minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Videonya malam-malam Yang penting Sama-sama paham